Indonesia Barat Jadi kalau ada yang mau coba Apalagi anak-anak silahkan Ketua Umum FPTI Yeni Wahid Ketua DPR Ribuan Maharani Dan Ketum NOC Indonesia Raja Sabta Kau hari nonton bareng di acara Penutupan Kejuaraan Dunia Panjat Tebing Di kawasan SCBD, Jakarta Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Yeni Wahid mengaku Hampir tak percaya atletnya pada nomor Letklimbing bisa tembus ke babak final Kejuaraan Dunia Panjat Tebing Yang diadakan di SCBD, Jakarta Atlet Indonesia Raffian di Ramadan Yang tampil pada nomor Letk Mencatat sejarah untuk Indonesia Ia menjadi wakil Indonesia pertama Yang menjejak final World Cup Tampil di final, Raffian di finish Di posisi 8 dengan 22 poin Yeni mengatakan Secara penyelenggaraan International Federation Of Sport Limbing IFC Kejuaraan Dunia Panjat Tebing Di Indonesia ini ke depan bakal jadi Tolok ukur bagi kejuaraan Dunia Panjat Tebing di negara-negara lain Salah satu hal yang disoroti Yakni dukungan langsung dari masyarakat Indonesia Dan dukungan pemerintah terhadap gelaran ini Gelaran IFC Klambing Cup Jakarta 2022 Yang diselenggarakan di SCBD World 16-17 Sudirman Jakarta Event World Cup yang paling baik di dunia Dan buat mereka ini sebisa mungkin diikuti negara lain Bukan perlombaannya tapi seluruh dokumen masyarakatnya Angi Republik, dukungan pejabat putri itu Buat mereka jadi katatan keseruan Dari penyelenggaraan piala dunia Putri sulung Presiden keempat Abdurrahman Wahid Atau Gus Durieni Wahid terpilih Dalam Musyawarah Nasional FPTI Di Jakarta Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2019 Ia terpilih secara aklamasi Untuk menjadi ketua umum PPFPTI Menggantikan Faisal Riza yang memimpin pada periode tahun 2015-2019 L. Ketua Federasi Panjat Bebing Indonesia FPTI Yeni Wahid menjelaskan alasan mengapa kompetisi dunia panjat Diadakan di Lot 16-17 Sudirman Sentral Pesinis Istrik SCBD Jakarta Selatan 24-26 September tahun 2022 Menurut Yeni Wahid penyelenggaraan IFSC Klambing World Cup Jakarta 2022 Awalnya akan digelar di World Climb Cakung Karena lokasi tersebut belum diresmikan FPTI sebelumnya ingin menggelar kompetisi dunia panjat tebing tersebut Di Kelora Bung Karnok GBK Tetapi pada tanggal yang sama Terdapat festival musik yang digelar di GBK Menurut Yeni, panjat tebing harus dilakukan dengan suasana yang hening Karena itu, FPTI menggelar kompetisi dunia tersebut di Lot 16-17 SCBD Sudirman Ketua Umum Ketung Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia Raja Sabta Okto hari Dalam gelaran final kejuaraan dunia panjat tebing IFSC World Cup Jakarta 2022 Di kawasan SCBD Menurut Okto, penampilan apik para atlet panjat tebing Indonesia Jadi modal yang bagus guna bisa tampil di Olimpiade Paris 2024 Saya melihat yang diukir atlet-atlet Indonesia di IFSC Klambing World Cup 2022 Jakarta luar biasa Ini bekal positif kita untuk Olimpiade Paris 2024 Ini sejarah pertama sport limber kita masuk final Let Putra di World Cup Dan kedikdayaan kita terjaga dengan tampilnya All Indonesia Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh kebenaran di tahun 2022 ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!